Kepala TPA Bakung Kepala medis yang tergolong B3 atau bahan berbahaya dan beracun secara penanganannya harus melalui prosedur khusus yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Bahwa TPA Bakung itu adalah menampung sampah rumah tangga atau sejenisnya yang bukan merupakan limbah B3. Seandainya limbah medis yang ditemukan adanya di TPA Bakung itu semata-mata dilakukan oleh oklum dari rumah sakit tersebut menyalahgunakan daripada kesepakatan yang telah dibuat. Hari ini kita akan melakukan teguran resmi dan langsung akan mengontrol ke rumah sakit dari URIP Sumaharyo. Dirinya juga menambahkan sebelumnya sudah ada kesepakatan dalam penanganan limbah medis dengan cara melibatkan perusahaan pihak ketiga untuk pengelola atau melebur limbah medis. Sehingga limbah medis yang bersifat bahan berbahaya dan beracun tidak lagi dibuang secara sembarangan yang bisa mengancam kesehatan warga. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung Terima kasih telah menonton!